Hewan dikelompokkan menjadi hewan yang berdarah merah dan hewan yang tidak berdarah. Pengelompokkan ini berdasarkan pada sistem 1. Natural, 2. Praktis, 3. Modern, dan 4. Artifisial. Sistem klasifikasi sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sistem praktis. Sistem praktis merupakan pengelompokan makhluk itu berdasarkan kegunaan atau manfaatnya. Contohnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan berbuah dan tidak berbuah. Sistem yang kedua yaitu sistem artifisial. Sistem artifisial atau sistem klasifikasi buatan merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang ditetapkan oleh peneliti organisme tersebut. Misalnya, didasarkan pada habitatnya atau ukurannya dan lain sebagainya. Sistem yang ketiga yaitu sistem natural. Pengelompokan berdasarkan sistem natural ini didasarkan pada ciri morfologi dan anatomi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sedangkan yang keempat sistem filogenik merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan asal-usul dan hubungan kekerabatannya dengan organisme lain. Dan sistem klasifikasi yang kelima yaitu sistem modern. Sistem ini didasarkan pada ciri morfologi, anatomi dan didukung oleh perbandingan biokimia dan genetika modern. Lalu, pengelompokan hewan menjadi hewan yang tidak berdarah dan hewan yang berdarah merah termasuk ke dalam pengelompokan sistem apa? Pengelompokan hewan menjadi hewan berdarah merah dan hewan tidak berdarah merupakan pengelompokan yang dilakukan oleh Aristoteles. Aristoteles mengelompokan hewan menjadi dua golongan yaitu hewan yang berdarah merah dan hewan yang tidak berdarah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelompokan ini berdasarkan sistem artifisial, yaitu sistem yang berdasarkan ciri yang ditetapkan oleh penelitinya yaitu Aristoteles. Jadi jawabannya adalah empat sistem artifisial. Terima kasih telah menonton!